Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merjuki OPD Channel Channel berita dan informasi menggabarkan Tekan subscribe untuk pertemanan Aktifkan tombol lonceng untuk mengikuti Like, komen, dan share Selanjutnya kita saling berinteraksi Allah Yarham Tengku Haji Muhammad Daud bin Tengku Ahmad Atau Abu Lung Angen Lahir di desa Menasah Lebuk Pencamatan Pantai Bidari Kabupaten Aceh Timur pada tahun 1941 Ayah anda dari Abu Lung Angen Bernama Tengku Ahmad bin Latif Yang juga seorang guru pengajian Dan kepala desa Menasah Lebuk pada masa itu Anak bungsu dari tiga bersaudara Pasangan Tengku Ahmad Latif dan Umi Din Tersebut mulai menempuh pendidikan Pada sekolah rakyat di Lugnibung Aceh Timur Pada tahun 1954 Saat pemberontakan DITII Pimpinan Abu Daud Berih Berkecamuk di seluruh Aceh Setelah menamatkan sekolah Yang sempat dibakar pada masa DITII Abu melanjutkan pendidikan Kedaya Bustanil Huda Pantibri Aceh Utara Pimpinan Tengku Abdugani Berkecamuknya pemberontakan DITII Membuat Abu bersama orang tuanya Mengungsi dan melejutkan pendidikan Kedaya Mahadal Ulum Diniyah Islamiyah Atau Dayah Mudi Masjid Raya Samalanga Kabupaten Biren sekarang Abu Lung Angen adalah santri Angkatan pertama di Dayah Mudi Samalanga Dan juga guru dari ulama-ulama Aceh sekarang Seperti Abu Mudi Walid Nuh Ayah Cali Dan ketika itu Dayah Mudi dipimpin oleh Almarhum Abu Aziz Pada tahun 1970 Abu Lung Angen kembali ke kampung halamannya Di Manas Halubuk Kecematan Pantibidari, Aceh Timur Sambil mengabdikan ilmu agamanya kepada masyarakat Selanjutnya tahun 1971 Abu Muhammad Daud menikah dengan Umi Fawjiah dan dikaluniai Satu putra serta dua putri Pada tahun 1972 Masyarakat kemungkinan Lung Angen Desa Kurung Lingka Kecematan Langkahan Kabupaten Aceh Utara Secara suadaya membangun Dayah Daruhuda Dan meminta Abu untuk menjadi guru di Dayah tersebut Pada tahun 1973 Setelah beberapa sarana Dayah rampung Suasana belajar dan mengajar di Dayah Daruhuda Melalui meningkat Ditambah lagi dengan diutusnya Tengku Abdullah Saleh oleh Abun Ajiz Untuk membantu perkembangan Dayah Saat ini Dayah Daruhuda memiliki ribuan santri Dan diantaranya sudah ada yang membangun Dayah-Dayah baru Seperti Abu Payapasi dan lainnya Santri angkatan pertama di Dayah Daruhuda Tahun berapa? Tahun bulan 5 Tanggal 5 Bulan 5 Tahun 1973 1973 Sampai 1983 Saya sudah keluar ke Bandajih Tengku aslinya? Aslinya lahir di Alibutih Matalawang Kemudian tadi kuliah lagi ke Bandajih Selanjutnya Abu Almarhum membangun masjid Isi pertama di tahun 2000 Masihnya kedua, lo amin Di tahun 2000 tahun berapa? Tengku aslinya Selain memimpin Dayah, Abu juga terlibat dalam pembangunan beberapa masjid Masjid yang diantaranya adalah Masjid Al-Huda di Desa Panti Gakibali dan Masjid Al-Hidayah Kurung Lingka Keduanya di Kecamatan Langkahan Aceh Utara Pembangunan Masjid Baitur Rahim Lu'nibung Kecamatan Panti Bidari Aceh Timur juga dipanitiai oleh Abu Lung Angin dengan peletakan batu pertamanya pada tahun 1982 dan selesai pada tahun 1984 Selain itu, Abu juga merupakan panitia pembangunan Masjid Agung Paseh Pantel Labu Kecamatan Tanah Jambu Ai Aceh Utara dari tahun 2000 sampai dengan beliau meninggal dunia Tengku Haji Muhammad Daud bin Tengku Ahmad atau Abu Lung Angin meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 pada pukul 7.30 di Rumah Sakit Umum Jinal Abidin Bandar Aceh Dan dimakamkan di lokasi Dayah, Darhuda, Desa Kurung Lingka, Kemukiman Lung Angin, Langkahan Aceh Utara Semoga Abu Lung Angin ditempatkan dalam syurga Allah SWT Amin ya Rabbul Alemin Demikian Marjuki OPD Channel menggabarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!